Kinerja penyelenggara pemilu 2024 di Lombok Timur dipertanyakan oleh masa aksi unjuk rasa yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Dipertanyakannya kinerja penyelenggara ini lantaran KPU mempertanyakan posisi bawaslu pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten. Aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur mempertanyakan Kinerja penyelenggara pemilu 2024 dikatakan banyak ngelanggar aturan. Salah satu yang tidak dilaksanakan oleh KPU adalah rekomendasi perbaikan ulang atau pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Bandok, Kecamatan Wanasabah. Selain itu masa aksi juga mempertanyakan kinerja bawaslu yang saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024 yang mana KPU Lombok Timur mempertanyakan posisi bawaslu dalam rapat pleno tersebut. Ini Pak Ketua posisinya sebagai peserta pemilu atau sebagai pengawas? Nah itu pertanyaan saya. Di sini itu, itu pertanyaan saya. Posisi Pak Ketua ini sebagai peserta pemilu atau sebagai posisi pengawas? Itu. Karena dari angka-angka yang ini ada saksi peserta pemilu dari dua pasron PPWP ini tidak ada keberatan. Dalam aksi unjuk rasa yang dilaksanakan, masa aksi meminta bawaslu untuk memberikan pengawasan yang ketat agar bisa mewujudkan pemilu yang adil, bersih dan profesional. Selain itu, dugaan kasus PSU yang tidak dijalankan dan dikatakan masuk ke ranah pidana, bawaslu diminta agar mendalami kasus tersebut untuk dituntaskan. Dari etik saja, tidak mencerminkan penyelenggara yang baik. Satu tontonan dari berbagai macam tontonan yang diperkontonkan hari ini. Ketika pleno kabupaten kemarin, ketua berkata-kata kapasitas ketua bawaslu hadir di pleno kabupaten. Apakah hadirnya ketua bawaslu di pleno pada saat itu sebagai penyelenggara pemilu kah? Atau pengawas pemilu tindak tegas mereka. Kamu-teman diberikan suatu legitimasi yang jelas untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Bahkan sampe ranah pidana. Kita akan bawa permasalahan ini ke DKB. Isnaini Rizka Alif melaporkan.